Kawasan Pecinaan Glodok ramai dengan penjual pernak pernik imblek musiman. Meski omset per hari di tahun ini menurun, lapak dagangan pernak pernik masih ramai oleh para pembeli. Sepanjang jalan kawasan Pecinaan Glodok petak sembilan, ramai dengan pedagang musiman di pinggir pertokohan. Yang dijajakan pun beragam, mulai dari lampion, stiker berlambang siwobabi, amplop angpau, dan pohon meiwa. Ada pun pakaian serba merah, khas perayaan imblek yaitu Cheongsam. Menurut salah satu pedagang pernak pernik yang paling laku terjual adalah hiasan gantungan, lampion, dan pohon meiwa. Semacam gambaran, lampu, lampion, pernak pernik aja lah gantungan pohon gitu. Kalau yang gantungan kayak gini berapa per hasilnya? Paling sekitar murahnya itu 20 lah. Ya kalau yang paling mahalnya sekitar seratusan kalau untuk gambaran gitu. Kalau untuk lampion ada yang 300, ada yang 350. Pernik yang paling laku apa aja? Biasanya gantungan untuk pohon, kuningan. Gantungan kuningan, kebanyakan sama gambaran, udah itu aja. Kalau jual bunga-bungan gitu nggak sih kayak bunga meiwa? Saya jualan bunga meiwa, kebetulan lagi habis semua ini bunga meiwanya. Kalau bunga meiwa tahun ini lagi laku. Kalau tergantung ada yang ukuran 2 meter bisa sekitar 1 jutaan, 1,5 lah. Namun meski demikian, sejumlah pedagang mengaku omset per hari tahun ini menurun dibandingkan tahun lalu, di mana mereka bisa mendapatkan hingga puluhan juta per harinya. Tahun ini seorang pedagang mengaku hanya mendapatkan 5 juta per hari dibandingkan sebelumnya mendapatkan 10 juta per hari. Untuk peningkatan penjualan dan pendapatan dirasakan di 10 hari terakhir penjualan. Kalau untuk tahun ini agak menurun ya saya ya sekarang tahun ini. Karena gimana ya, cuaca hujan terus sih musim-hujan. Kalau boleh tahu perharinya bisa dapat berapa nih tahun ini? Biasanya saya dapat kalau seharinya itu bisa dapat 10 juta, sekarang menurun lah sekitar 5 jutaan. Selain penurunan penjualan pernak-pernik, seorang pedagang kue khas Imlek yaitu kue keranjang juga mengaku merasakan penurunan pendapatan per hari di tahun ini. Pedagang sudah mulai menjual kue keranjang 3 minggu sebelum perayaan Imlek dengan harga bervariasi antara Rp35.000 hingga Rp55.000 per kilo. Sama ya, kira-kira sama. Mungkin juga lebih lesu keadaannya ya. Tapi ya karena tradisi ini, mereka dalam upacara tradisional ini, adat budayanya harus ada mengadakan sembayang, mereka mengadakan ini pakai kue keranjang. Pedagang pernak-pernik dan kue khas Imlek memperkirakan puncak penjualan akan terjadi 2 hingga sehari sebelum perayaan Imlek 2019. Pernah-pernik Imlek kali ini bertema babi tanang, di mana ini disesuaikan dengan tahun baru Imlek 2570 yang ditandai dengan lambang babi tanang. Babi sendiri dianggap sebagai lambang kemakmuran dan kesungguran. Anggita Ulendewi, Rio Cornelianto, Berita 1, Jakarta. Selamat menikmati.